Guys aku pengen sharing gimana cara buat croquet yang enak Nah bahan-bahannya ada tepung terigu, ketumbar, merica, kaldu bubuk dan juga susu cair full cream Setelah itu diaduk merata Nah kalau udah seperti ini tambahin margarin atau boleh pakai butter Setelah itu kalian masak sampai berbentuk gumpalan adonan Nah kalau udah seperti ini udah matang udah licin Nah disini sudah aku siapkan kentang yang sudah aku goreng dan haluskan Tambahkan adonan tepung tadi Ratain, kalau bisa kentangnya itu tadi harus digoreng jangan dikukus atau direbus Karena croquet akan lembek Tambahkan susu bubuk full cream Diaduk merata kembali Nah kalau udah tambahin 2 butir telur Tapi telur ini aku masukkan secara bertahap yang gak langsung sekaligus 2 butir telur Jadi tekstur akhirnya seperti ini ya Setelah itu langsung aja diisi dengan isian Untuk resepnya isiannya itu udah ada ya di video sebelumnya ini Dan disini aku menggunakan plastik dan dibentuk menggunakan scraper Jadi gak perlu pakai manual lagi ya Ini udah cepet banget dan langsung otomatis kebentuk Nah ini semuanya udah jadi ya guys Langsung aja dicelupin di telur Terus kemudian dibalur di tepung roti Digoreng gak perlu terlalu lama Karena kan ini udah matang Kita goreng cuma hanya nyari warna coklatnya Dan garingnya Kroketnya udah mateng guys Udah aku pakein juga cabai rawit udah siap dibungkus Tapi sebelumnya aku pengen liatin isinya Nah ini kroketnya lembut banget Empuk banget dan enak banget Sampai jumpa di video selanjutnya